Hampir setiap orang memiliki alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan keluarga misalkan atau teman sebut jawat, rekan kerja, rekan bisnis. Nah, alat komunikasi seperti HP sudah sangat menjamur di sekitar kita ya. Sebagai alat komunikasi, HP atau handphone menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang lainnya, gelombang televisi maupun gelombang radio juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Tentunya selain tiga hal tadi, masih banyak contoh yang lainnya. Apa itu gelombang elektromagnetik? Dan apa saja yang termasuk gelombang elektromagnetik? Sekarang kita akan belajar apa itu gelombang elektromagnetik. Ada tiga hal yang mau kita bahas kali ini yaitu teori Maxwell, kemudian percobaan Hertz, dan yang terakhir spektrum gelombang elektromagnetik. Kita ke bagian yang pertama, teori Maxwell. Maxwell telah menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnet menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet yang dapat merambat di ruang hamba. Gelombang medan listrik yang disimbolkan dengan E dan gelombang medan magnet yang disimbolkan dengan B dikenal dengan sebutan gelombang elektromagnetik. Padahal percobaan yang digunakan oleh Maxwell, dalam pipitasnya adalah dua buah bohlam, bohlam isolator yang diikat pada ujung pegas. Dua bohlam diberi muatan listrik yang berbeda, yaitu muatan listrik yang positif dan muatan listrik yang negatif. Perubahan listrik yang diberikan pada pegas terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang berbeda pula. Proses berantai dari perubahan medan listrik dan medan magnetik yang berbentuk gelombang menjelar ke segala arah. Bisa berupa cahaya, sinar X, sinar ongsang, sinar gamma, sinar beta, sinar alpha, atau yang lainnya. Kita dapat mengilustrasikannya seperti bak air yang tenang, kemudian kita janggu dengan menjatuhkan batu, maka gelombangnya akan menyebar ke segala arah. Gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus, namun arahnya sama. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik itu sendiri bergantung pada permittivitas listrik dan permeabilitas magnetik bahan. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik menjelar memenai C yang menegang seperakar epsilon 0, mu 0. Dengan epsilon 0 adalah permittivitas listrik dan mu 0 adalah permeabilitas magnetik dari bahan atau medium. Kita sekarang ke yang kedua, yaitu percobaan Hertz. Gelombang elektromagnetik itu sendiri pertama kali dibangkitkan atau dideteksi melalui eksperimen oleh Heinrich Hertz. Ketika saklar S diketarkan, kumparan rumcorp menginduksikan pulsa tegangan pada kumparan kedua, yang terhubung pada dua buah elektrode bola. Akibatnya, muatan listrik loncat secara bolak-balik dari satu bola ke bola yang lainnya. Dan menimbulkan percikan. Ternyata, kedua elektrode bola pada cincin kawat di sebelahnya juga menampakkan percikan. Ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang dihasilkan oleh gerak bolak-balik muatan pada kedua elektrode pertama telah berpindah kepada elektrode yang kedua pada cincin kawat tersebut. Gelombang ini kemudian diukur kecepatannya dan tepat sama dengan hasil perhitungan Maxwell yakni sekitar 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300 juta meter per sekon. Berikut ini sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang didasarkan dari eksperimen. Yang pertama nih, gelombang elektromagnetik merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kalau dilihat dari bentuknya, berarti termasuk gelombang transursal. Kemudian, tidak bermuatan listrik. Yang selanjutnya, yang keempat, merambat lurus dan tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Yang kelima, tidak bermasa dan tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Yang keenam, dapat merambat di ruang hamba. Yang ketujuh, kecepatannya di ruang hamba sebesar 300 juta meter per sekon atau 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, perpaduan atau interferensi, lenturan atau difraksi, dan pengkutuban atau polarisasi. Oke, kita bagian yang ketiga yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah dibangkitkan atau diteteksi pada jangkauan frekuensi yang lebar. Jika diurutkan dari frekuensi terbesar hingga frekuensi terkecil, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak atau cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, ini untuk radar, gelombang televisi, dan gelombang radio. Gelombang-gelombang ini disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Jangkauan frekuensi spektrum gelombang magnetik antara lain seperti pada gambar berikut ini. Hubungan antara panjang gelombang lambda frekuensi F dan cepat terambat C, yaitu C sama dengan F dikali lambda. Semoga bermanfaat pengelolaan kita mengenai gelombang elektromagnetik. Terima kasih telah menonton!